Harapan kita untuk masuk ke dalam surga Harapan kita untuk menjauhkan diri daripada neraka Harapan kita untuk menjadi wali Allah ketika masih di dunia, baru meninggal dunia Harapan kita supaya kita masuk dalam surga yang disitu bertetangga dengan Nabi Muhammad Melalui siapa? Ya manusia itu Terutama yang paling dekat kepada kita Sehingga manusia yang paling cobaan kepada kita, beban kepada kita yang paling dekat Yang paling jauh tidak Sebegitu pula, manusia yang paling dekat kepada kita justru mereka yang paling besar harapannya Untuk kita merealisasikan harapan kita mendekat kepada Allah dan meraih diri daripada Allah Sehingga kita lihat bagaimana kerabat kita itu begitu mengujinya kepada kita Saya lebih baik ngasih sama orang lain, kenapa? Kerabat saya ini begini-begini, padahal mengasih sodako kepada kerabat kita Yang lebih, yang memerlukan itu lebih baik, bahkan berlipat-lipat daripada kita memberikan sodako kepada orang lain Oleh karanya, jadikan itu sebuah kesempatan, sebuah harapan Kita pandang mereka dengan penuh harapan dan ini adalah sebuah kesempatan Istri kepada suaminya, suami itu adalah kesempatan kita Suami kepada istrinya, istri kita itu adalah sempatan kita Kalau suami kepada istri, konsep yang digunakan cuma satu Apa itu? Diam Diam Istri marah, diam Jangan dijawab, diam Kalau dijawab tambah panjang Bahkan kata ulama, silahkan kamu itu berdebat dengan siapapun Dengan intelektual, silahkan Dengan akademisi, silahkan Dengan politikus, silahkan Tapi kalau suami istri, jangan Kenapa? Karena gak ada habis-habisnya Gak bakal menang selama-lamanya Dan akan panjang jadinya Jadi Mohon maaf Jadi misalnya Memang, jadi jangan salahkan istri kita Karena istri kita itu memang pola pikirnya Oh, setting begitu sudah Jadi kita itu melihat ke depan Istri melihat ke belakang Kita melupakan yang jauh, yang lalu Istri sangat ingat yang lalu Jadi kita menutup lembaran lama Istri selalu membuka lembaran yang lama Kita suka membuka lembaran yang baru Istri suka membuka tetap lembaran yang lama Bukan yang baru Nah itu mereka Jadi memang Allah ciptakan seperti itu Supaya apa? Jadi ujian Ayo, sama-sama sabar Yang paling harus kita cintai Karena dia menjadi kesempatan kita pada Allah Ya istri kita Kenapa? Karena dia itu menjadi wasilah pertama Untuk mendapatkan ujiannya Allah Gitu loh caranya Sehingga kita asik Saling akur Saling nikmat Saling beribadah kepada Allah Ta'ala Dengan ujian masing-masing itu Jadi gak mungkin Jangan sampai kita berharap Kemudian setelah kita itu Mendapatkan kesenangan Senangan lagi Kesenangan lagi Kesenangan lagi Gak ada Senangan Nanti ada kesulitan Kesenangan Nanti ada kesulitan Innamal usri Innamal usri Suri pastikan Allah Ta'ala Sungguh Setiap ada kesulitan Pasti ada kemudahan Habis kemudahan Kesulitan lagi Habis kesulitan Kemudahan lagi Dan begitu seterusnya Kenapa kau masih ada kemudahan Di antara kesulitan Supaya jangan bosen Akhirnya bunuh diri semuanya Makanya kasih kesenangan sedikit Sampai-sampai Mohon maaf Nabi kita Muhammad SAW Dalam hadisnya berkata begini Bersabda begini Kalau seumpama dalam diri Perempuan itu Tidak ada sesuatu Yang diinginkan oleh laki-laki Gak ada satupun di dunia Laki-laki yang mau kawin Dengan perempuan Betul gak Pak? Betul gak Bu? Rasulullah yang matakan Pasti betul Gak jawab takut Ayo Pak Ini kesempatan buat kita Kesempatan Jadi yang harus kita lakukan sekarang ini Setiap aktivitas kita Lintasan hati kita Tindakan dan ucapan kita Selalu Kita berada dalam pengawasannya Allah Itu artinya Kita akan selalu mengingat pada Allah Begitu terjadi istri begini Ingat Pertama kali ingat Ingat ini ujian lagi Daripada Allah Apa ini? Kira-kira dibalik itu Bagaimana cara melewatinya?